Intro Ini ada di dalam kitab sunnah Karya Al-Khalal Dengan Sanat Yang Sohih Ini nasihat Imam Ahmad Bin Hanbal Ikhrajun nasih Minas sunnati Shadid Ya Ini nasihat Imamnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Riwayatnya Sohih Kata Imam Ahmad Bin Hanbal Ikhrajun nas Minas sunnah Shadid Mengeluarkan orang dari sunnah Itu adalah perkara yang Berat Jadi menuduh orang Kamu keluar dari sunnah Kamu Ahli Bit'ah Itu berat itu Karena kalau kita nuduh Ahli Bit'ah Berarti kita nuduh kamu itu adalah Tersesat Dan kamu bakal masuk ke dalam Neraka Na'udhu Billah Kayak tadi kan Tadi kan disebutkan oleh Allah Akmal Kullu Bit'atin Dolalah Kullu Dolalatin Binar Kalau kita nuduh orang kamu Ahli Bit'ah Berarti dia sesat Berarti dia calon penghuni Neraka Jangan gampang-gampang Jangan gampang-gampang Menuduh orang keluar dari sunnah Selama dia masih meyakini Prinsip-prinsip dasar Ahlu Sunnah Wal Jamaah Apa prinsipnya Tadi telah disebutkan Rukun Islamnya ada berapa Lima Sama Yang pertama Dua kalimat syahadat Yang kedua Sholat Ketiga Zakat Keempat Kuasa Ramadan Kelima haji Bagi yang mampu Sama kita Rukun imannya ada Enam Sama Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada Kitab-kitab Iman kepada para Rasul Iman kepada hari akhir Iman kepada takdir Sama lagi Al-Qurannya sama enggak? Sama Taksirnya sama enggak? Sama Ibn Kathir Jalalen Dan yang lainnya Sama Hadithnya sama enggak? Sama Bukhari Muslim Tirmidhi Nasai Dan yang lainnya Sama Syarahnya Juga sama Fathul Bari Syarah Nawawi Dan yang lain-lainnya Qiblatnya sama enggak? Kalau sholat ngadep mana? Ngadep Kaabah Ada enggak kalau sholat ngadep balai kota? Enggak ada Berarti sama kan kita Sholatnya juga sama 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 Akidah kita tentang sahabat Nabi Sama Kita memuliakan para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Al-Khulafa Ar-Rashidun Akidah kita tentang Ahlul Bait Keluarga Nabi Sama Kita menghormati Ahlul Bait Keluarga Nabi Sayyidina Ali Sayyidina Fatima Sayyidina Husin Sayyidina Hassan Dan yang lainnya Sama Berarti kita lebih banyak apa? Sama Berarti kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kalau boleh saya sebutkan Di Indonesia kan banyak ormas Banyak kelompok Ya Itu insya Allah Mereka adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Walaupun ada beberapa perbedaan Kalau di Indonesia itu ada kelompok Ormas Ya NO Ada Muhammadiyah Ada Al-Irsyad Ada Persis Ada Habaib Ada Salafi juga Masuk Salafi Kemudian ada Jamaah Tableh Ada Ikhwanul Muslimin Nah ini semuanya adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sepatutnya saling menghormati Sama semuanya Yang jadi masalah ketika saling menuduh Kamu Sesat Kamu Ahlul Bait'ah Kamu Asik Kamu Ahli Neraka Ini masalah kalau itu Itu masalah kalau itu Kita ini sama Ahlus Sunnah Kita harus bergandengan Tangan Ini sama ini Atau kalau mau lebih mudah Ini akidahnya sama Akidah At-Tahawiyah Ada kitab namanya Kitab Akidah At-Tahawiyah Ini kitab Akidah Ahlus Sunnah Awal Jamaah Yang disepakati oleh empat Madhab Hanafi Maliki Syafi'i Hambali Sepakati Dan ini kelompok ini semuanya Pedomannya adalah kitab Akidah Pahawiyah Berarti mereka memang sama-sama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Boleh Silahkan Milih Ini semuanya Boleh Yang penting Jangan nuduh Yang lainnya itu Sesat Sumber masalahnya disitu Beda Kamu sesat Kamu Ahli Bait'ah Kamu Ahli Neraka Kamu Fasik Ini masalah Padahal sama-sama Ahlus Sunnah Wal Jamaah Nah kalau datang itu gimana Oh Lihat terus Gimana Ustaz Kan ada Ahli Bait'ah Siapa Ahli Bait'ah itu Kan ada hadis Rasulullah S.A.W Umat Islam terpecah menjadi 73 Yang 72 Masuk Neraka Yang satu masuk Syurga Al-Firkatun Najiyah Kata Rasulullah S.A.W Al-Jamaah Mereka adalah Al-Jamaah Dalam riwayat yang lainnya Mereka adalah yang seperti aku dan para sahabatku Siapa mereka itu Yang mereka itu ya ini Satu golongan yang selamat itu ya ini Karena ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah Walaupun nama-namanya berbeda Intinya mereka itu sama Patokannya Kitab Akhidah Tohawiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Lah terus Ahlul Bait'ah itu siapa Ahlul Bait'ah itu ada Pertemuan teman-teman Al-Irsyat Ahlul Bait'ah itu adalah Kalau kita kembali ke zaman-zaman sahabat Zaman-zaman salafus soleh Di antara Ahlul Bait'ah itu adalah Siapa? Khawarij Ini Khawarij ini Ahlul Bait'ah Khawarij itu Akhidahnya ekstrim Dia mudah menjatuhkan Walaupun gak bisa kafir Ini juga gak benar Karena memang dalam Islam Walaupun kita Islam Ada hal-hal Kalau kita lakukan Kita bisa jadi kafir Ada batasan-batasannya Tapi kita tidak mudah Menponi seorang sebagai Kafir Ada aturan-aturannya Kemudian termasuk Ahlul Bait'ah itu adalah Rafidah Rafidah ini adalah Kelompok ekstrim juga Dia membenci para sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar di kafirkan Sayyidina Umar di kafirkan Sayyidina Uthman di kafirkan Istrinya Nabi di kafirkan Sayyidatuna Aisyah Sayyidatuna Hafsa Ini juga aljaran sesat Bukan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Rafidah ini ada Tandingannya pula Namanya Nawasib Nawasib ini kebalikannya Membenci keluarga Nabi Kalau ini mengkultuskan Keluarga Nabi Mengkafirkan sahabat Kalau ini kebalikannya Membenci keluarga Nabi Jadi kalau ada orang Membenci keluarga Nabi Berarti itu adalah kaum Nawasib Orang-orang munafik Ini keluarga Nabi dibenci Bahkan zaman dulu Mereka dipelopori oleh Bani Umayyah Hobinya Membunuh keluarga Nabi Aneh kan Sayyidina Hassan dibunuh Sayyidina Husin dibunuh Na'udzubillah Itu kaum munafikun Orang-orang munafik Kemudian ada lagi Kelompok sesat Namanya Kaudariyah Kaudariyah itu Mengatakan takdir tidak Ada Nggak ada takdir itu Semua berjalan dengan sendirinya Nggak ada takdir Ini juga sesat Kemudian Kaudariyah juga ada Kebalikannya Namanya Jabriyah Jabriyah mengatakan Semua serba Takdir Kita nggak bisa apa-apa Kita kayak robot Ayo kamu gini 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 Masuk neraka Gini gini surga Ini juga nggak masuk akal Kita punya kehendak Kita punya pilihan Kita nggak terpaksa Kemudian termasuk Ahli bit'ah juga adalah Mu'tazilah Mu'tazilah itu Mereka lebih mengedepankan Akal daripada Dalil Ada dalil Ada akal Akal yang menang Akal Semua yang pakai akal 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 Karena kita juga perlu pakai Dalil Ini na'lar Ada batasnya Kalau sudah melewati batasnya Nanti kita akan bingung sendiri Kita perlu pakai dalil Kita petunjuk wahyu Dari Allah SWT Kemudian ada lagi Namanya kelompok Jahmiah Jahmiah Yaitu yang menolak Nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan insya Allah Yang ini semuanya Tidak termasuk di Sini Berbeda Jadi kalau ini adalah Ahlul bit'ah Ini adalah Ahlusun nawal Jama'ah Kalau kita kembangkan sekarang Ada liberal Sekuler Liberal Itu semuanya adalah Kelompok-kelompok yang Menyimpang Ini penting ya ikhwan Kita kembali kepada Nasihat Imam Ahmad Apa kata beliau Mengeluarkan orang dari sunnah Itu adalah perkara yang Berat Selama seseorang masih Meyakini Prinsip-prinsip ahlusunnah Waljama'ah Jangan pernah dikeluarkan dari Sunnah Jelas ya Kalau ini kan enak Di antara kelompok-kelompok ini Kalau saya sendiri Lebih cenderung ke Salafi Saya lebih cenderung ke Salafi Kenapa? Karena saya Sekolah di Arab Saudi Arab Saudi memang Alirannya Salafi Saya cenderung ke Salafi Tapi Ada beda pendapat Kita tuduh Kamu itu Sesat Boleh silahkan Pilih Salah satu Ini boleh Semuanya Beda pendapat Itu adalah Indah Warna-warni itu Adalah Indah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Rahimahumullah Jadi Ini adalah pilihan Boleh Silahkan milih Ahlusunnah Mana saja Yang penting Jangan menuduh Yang lainnya Tersesat Sekarang Kalau beda Kita bilang Sesat Beda Sesat Beda Sesat Berarti semuanya Sesat dong Iya Repot kalau gitu Yang jadi korban adalah Orang Awam Ada satu kata Sangat indah Dari Imam Syafi'i Ini kata-kata Sportif Ya Perlu kita pegang Kata-kata Jangan dilupakan Kata Imam Syafi'i Qawli sawab Yahtamilul khotok Wa qawla ghairi khotok Yahtamilul sawab Pendapatku Aku yakini benar Tapi ada Kemungkinan Salah Pendapat yang lain Salah Tapi ada kemungkinan Benar Jadi kita tidak Mengklaim Kebenaran yang Absolut Dalam masalah-masalah Khilafi'ah Kejuali kalau akidah Akidah harus satu Ahlusun Nahwal Jamaah Jangan yang lainnya Karena kita di Indonesia ini Ahlusun Nahwal Jamaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau Shepherd isure Terima kasih telah menonton Terima kasih.